Faridah tassubhih, Faridah tassubhih, jika engkau berada di sholat farduh subuh, ra'il kunuta, bacalah doa kunut. Dalam hati kita, Imam Syafi'i disundahkan membaca doa kunut. Doa kunut, bagi yang hafal doa kunut, baca doa kunut. Ada doa kunut baginda Nabi, ada doa kunutnya Sayyidina Umar bin Khotob. Kalau tidak hafal dua-duanya, maka baca doa apa saja. Yang penting jangan sampai tidak kunut. Yang tidak hafal Allah, Mahdini, Fiman Hadhaid, Boleh membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak hafal Rabbana atina fid dunya hasanah, baca doa apa saja. Yang jelas jangan sampai tidak kunut. Karena termasuk sunat yang sangat diharap di dalam madhab kita, Imam Syafi'i radiyallahu ta'alanhu. Membaca kunut, bunyi Allah, Mahdini, Fiman Hadhaid, Ya Allah, berikan kami bertunjukmu, Ya Allah, bersama orang-orang yang telah kau beri bertunjuk. Wa'afini, Fiman Afaid, dan berikan kepada kami sehatan bersama orang-orang yang kau beri kesihatan. Wa'afini, Fiman Tawaleta, dan Ya Allah, berikan, Ya Allah, serahkan kami kepada orang-orang yang telah kau jaga. Maksudnya, berikan kepada kami orang-orang yang mengurusi kami, yang mereka adalah kau urusi kau beri petunjuk. Misalnya, Ya Allah, serahkan kami kepada pemimpin yang baik-baik. Kalau seorang perempuan, serahkan kami kepada suami yang baik-baik. Jika kita bawa, serahkan kami kepada orang atasanku yang baik-baik. Wabarik li fi ma'atid, berkailah kepada aku, Ya Allah, terhadap. Berkailah kepada aku, Ya Allah, dari apa yang telah kau berikan kepada kami, Ya Allah. Wa'kini, dan jauhkan aku, Ya Allah, syarrama qadid, dari kejelekan apa yang telah kau berlakukan di semesta ini. Ada kejelekan-kejelekan ditimbangkan kepada binatang, kepada manusia, kepada apapun. Jauhkan aku dari itu semuanya, Ya Allah. Engkau yang memberikan keputusan dan tidak ada keputusan, dijatuhkan atas Engkau, Ya Allah. Tidak ada yang memutuskan atas Allah, tapi Allah memutuskan atas segala-galanya. Sungguh tidak ada orang yang terhidupkan jika sudah diangkat, diurusi oleh Allah. Dan jika ada orang yang bisa mulia, kalau sudah dimusuhi oleh Allah. Kalau sudah Allah menolongnya, tidak ada yang bisa mengganggunya. Tapi kalau Allah tidak bisa, tidak menolongnya, siapa yang akan bisa menolong hamba tersebut? Tabaruk tarabana ta'ala idhat, sungguh maha suci engkau, Ya Allah, dan maha tinggi, maha luhur. Selesai. Ini doa kunut. Kalau tidak hafal doa kunut, ini baca. Nanti ada tambah solat. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Solat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada seorang nabi yang buta huruf ummi. Sebagai mu'jizat. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada bakinda nabi muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.